Oke teman-teman kembali lagi bersama saya si Denny Sepiawan Oke kali ini sesuai request dari teman-teman kita, kita bakal membuat farm otomatis dari redstone cuy Gimana caranya, oke kita bakal langsung saja membuat farm otomatis sederhananya dulu ya Nanti mungkin untuk kedepannya kita bakal buat farm otomatis menanam juga cuy dengan redstone Caranya gimana, silahkan langsung like dan komen di video ini cuy Maunya kita bakal buat video apa lagi cuy Nanti kita bakal buat mesin otomatis dengan menanam sendiri cuy Ini kan kalau disini kita memanen sendiri cuy, memanen otomatis cuy Disini sudah tertulis potato, jadi ini contohnya cuy Nanti tanamannya bakal harus memanen kita bakal masuk ke chestnya cuy Misalnya seperti ini cuy, kita langsung saja pencet disini Dia langsung memanen sendiri cuy, nah mantap kan Nah dia bakal memanen seperti ini ya Dan langsung masuk ke hoenya ini cuy Langsung masuk ke hoenya, langsung disalurkan ke dalam chestnya cuy Nah bertambah cuy, coba kita anu ya Coba kita hentikan ininya Nah dia langsung seperti ini lagi, kita bisa langsung tanam lagi cuy Seperti ini cuy Jadi mantap jiwa cuy Ini gak terlalu susah ya teman-teman Jadi tinggal langsung tanam gitu aja cuy Seperti ini ya Jadi pas misalnya kita langsung mau panen nih Coba kita lihat ya disitu Kita lihat dulu disini chestnya kosong ya teman-teman Pas kita pencet ini langsung Coba kita lihat ya Wah bertambah cuy Nah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 potato teman-teman Langsung otomatis ter Apa itu teman-teman ya Terpanen sendiri cuy Caranya gimana Oke langsung saja kita ajarkan kepada teman-teman ya Nah langsung ter anu ya disitu ya teman-teman Mantap jiwa gak tuh cuy Nah caranya gimana Langsung saja kita pelajarin ya cuy Dan disini kita gali dulu Untuk menghiasi aja ya teman-teman Kita gali di bagian sini Disini sudah ada air Yang alat-alat yang kita butuhkan adalah Ini hoe kita butuh Eh itu kita butuh nanti Tapi nanti aja cuy Kita butuhkan Brick Kalau brick ini Cuman terserah aja ya Pakai Pakai Spruce Plank Pokoknya pakai kayu biasa juga bisa cuy Kalau aku pilih brick Karena biar lebih Berapa ya gitu ya Terus ini kita gali aja cuy Untuk Biar anunya Basah cuy Tanahnya jadi lembab ya Bisa untuk ditanami Nah kita gali lagi di bagian sini Nah seperti ini ya teman-teman Kita tutup lagi bagian sininya cuy Nah seperti ini Eh salah Kita tutupnya bagian Eh nggak apa-apa ya Bagian sini kali ya Kita nggak usah tutup bagian sini Di bagian atasnya aja cuy Kita tutup Atau gimana ya Oh iya kita pakai langsung saja Langsung ke geras aja ya Biar ini pembatasnya aja cuy Langsung geras aja ya Langsung geras juga bisa ya teman-teman Tapi kayaknya pakai geras aja ya Tuh kita langsung bisa juga pakai der Seperti ini ya teman-teman Ya terserah kalian aja lah Seenak kalian gimana ya teman-teman Nah kalau der juga bisa ya teman-teman Nah seperti ini Kalau sudah seperti ini Kita tinggal hiasin aja nih teman-teman Aku ngiasinya itu pakai kayak ginian ya Nah di bagian sini kan sudah ada airnya tuh teman-teman Jadi dia bakal otomatis basah sendiri cuy Misalnya seperti ini cuy Karena bagian sini sudah berakhir Jadi dia basah sendiri cuy Kita lihat aja tuh Tuh ada airnya cuy Jadi bagian sini Bagian tengah sininya itu kita kasih air cuy Seperti itu ya teman-teman Nah ini juga kita gali ya Untuk kita taruh Apa itu teman-teman ya Chessnya Chessnya Terus kita tutupin lagi cuy Disini cuy Nah kita Kita hiasin lagi di bagian sininya Disini juga kita hiasin ya teman-teman Ini untuk pembatas aja Mau lebih juga gak masalah ya teman-teman Kalau kalian mau lebih juga bisa nih Aku buatin yang lebih aja kali ya Misalnya 1, 2, 3, 4 4 kali Kali berapa ini ya Gak tau juga Kita liatin aja dulu cuy Kita buat yang lebih aja ya Untuk contohnya Nah seperti ini ya teman-teman Seperti ini Tapi di bagian bawahnya itu kita harus Membuat tempat air cuy Bagian sininya Seperti ini cuy Biar bagian anunya itu Biar bagian tanahnya itu tetap lembab cuy Kita butuh air Water Water basket aja ya Pakai water basket aja Seperti ini cuy Nah kita kasih seperti ini Diratakan aja ya Nah sudah cuy Sudah rata ya Selanjutnya kita tutup pakai dark Bagian sininya aja cuy Jangan sampai ketutup bagian airnya situ Nah jadi seperti ini ya Waduh sudah mulai malam Jadi kita tidur dulu ya teman-teman Nah sudah pagi ya Kita lanjutkan untuk Membuat anunya lagi Nah seperti ini ya Nah selanjutnya kita Hiasi aja dulu di bagian sini Lalu bagian sini kita buat Dua Dua gini juga ya teman-teman Seperti ini nih Kita tutup dulu bagian sini Nah Aduh salah Nah seperti ini ya teman-teman Gak apa-apa lah Kalau di bagian sini mah Gak masalah ya Terus kita Butuhkan itu adalah Oh iya kita tutup aja Bagian sininya ya Kali ya teman-teman Eh Gak bisa ya Sepertinya Gimana sih Terus kita butuh itu Chess teman-teman Chess Chess biasa ya teman-teman Terserah mau pakai Chess Biasa Memang Chess biasa ya Bisanya Nah kalau sudah seperti ini Eh kayaknya Bagusnya dua aja Gini aja Nah terus kita butuhkan itu Hopper teman-teman Untuk menyalurkan Barang Tanamannya nanti cuy Seperti ini Nah kita arahkan ke sana cuy Tuh jadi dia Dia mengarah Menghadap ke Anunya cuy Nah ya kalau yang satu ini Kita hadapkan ke hopper yang satu ini cuy Seperti ini Nah coba kita lihat dari sini Dari tampak samping Nah sudah menghadap ke hopper satunya cuy Kalau yang ini Kita bisa Bisa mengvariasikan Menghadap ke hopper ke sana Atau kita Langsung aja menghadap ke Chessnya Bisa cuy Kalau ke hopper juga Dia bakal Kesini Masuk kesini Terus kesini Terus kesini Kalau gak percaya ya teman-teman Nih langsung aja aku contohin Kita lempar barang kesini Nah dia bakal masuk kesini cuy Satu dua tiga Nah bener kan teman-teman Langsung masuk ke dalam situ cuy Nah selanjutnya kita masukkan hopper Yang ini lagi menghadap ke sana Coba kita intip lagi Apakah sudah menghadap ke Oke sudah menghadap ke Chessnya Yang selanjutnya hoppernya menghadap kesini Terus hopper kesini Ya sembarang aja lah Oke selanjutnya itu Teman-teman Dan kita buat Redstone nya Redstone nya Seperti ini cuy Kita lebarin aja Terus ini Oh iya ini Ini kelebihan nih Kita tutup aja Terus kita kasih disini Namanya Brick ya teman-teman Biar Anu aja gitu Terus Oh iya teman-teman Biar Biar gak kelewatan Kita kasih disini juga Ini tuh cuy Nah Biar lebih bagus aja Pakai yang ini ya teman-teman Nah Biar Biar Anunya gak loncat-loncat tuh Nah seperti ini Biar Hasil panennya gak Kemana-mana gitu cuy ya Biar gak keluar-keluar Jadi kita kasih Satu balok Eh satu blok aja Seperti ini Untuk Pembatasnya aja cuy Biar gak kemana-mana ya Nah Seperti ini Dan disini cuy Nah Jika sudah seperti Eh Jika sudah seperti ini Sudah seperti ini Selanjutnya Kita taruh disini Anunya cuy Piston Piston biasa ya Bukan piston Piston Steep Piston Kita pakai piston yang biasa Seperti ini Menghadap ke bawah cuy Eh Menghadap ke bawah gimana Oh iya Kita buat dulu Berarti disini Seperti ini Biar bisa menghadap ke bawahnya Itu enak cuy Nah Menghadap ke bawah Eh Menghadap ke bawah Seperti ini Nah Jadi dia bakal turun ke bawah Seperti itu cuy Nah Semuanya ya Nah Sudah seperti itu ya cuy Jadi kita tinggal hancurin aja cuy Di bagian sininya cuy Nah Seperti itu ya Teman-teman Selanjutnya Kalau kalian Anu Kita tinggal Buat Eh kita tinggal Butuhkan Yang namanya Redstone Redstone Dan Dan Apa ya namanya Ini lever ya Teman-teman Kita butuh lever Setelah itu Kita sambungin aja nih Anunya Redstone nya Seperti ini Terus kita lever nya Kita menghadapkan Tarot disini juga bisa Disini bisa ya teman-teman Tuh Pokoknya sembarang aja lever nya Yang penting Redstone nya itu masih nyambung cuy Kalau gak Kalau gak kuat Misalnya seperti ini ya Misalnya seperti ini Kita buat panjang Terus kita tarot lever nya disini Dia mulai lemah kan Disini terang banget Disini lemah cuy Nah kalau sudah seperti ini Buat pembelajaran aja nih Buat teman-teman yang gak tau Kita tambahin Redstone repeater Menghadap kesana cuy Eh salah Nah jadi terang lagi cuy Coba kita pasang Redstone dust Nah jadi terang banget cuy Jadi kegunaan Redstone repeater nya itu Untuk kayak gitu ya teman-teman Nah selanjutnya itu Kita tinggal Nah karena sudah turun Kita masukin airnya cuy Seperti ini Disini Disini Dan disini cuy Sudah 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 seperti itu Selanjutnya kita tes dulu ya teman-teman Apakah dia berjalan Nah berjalan teman-teman Selanjutnya itu Kita tinggal Eh Kita tinggal Menanam Membuat Eh tanaman lagi Membuat Sebuah Lahannya cuy Lahannya cuy Lahannya cuy Lahannya untuk kita tanamin cuy Seperti ini ya Nah Nah kalau sudah seperti ini Kita tinggal butuhkan Misalnya potato ya Kita bakal tanam potato Disini Kita tinggal tanam aja cuy Nah seperti ini ya Mantap jiwa cuy Nah Nah biar lebih cepat prosesnya Kita pakai Bonmil Bonmil Mil Mil Gimana ya bacanya ya Nah Kita kasih pupuk Biar langsung tumbuh semua cuy Biar ini percobaannya aja ya Nah Mantap jiwa cuy Sudah tumbuh semua ya Sudah Sudah layak panen ya Teman-teman Selanjutnya Kita tinggal Mengetes Anunya cuy Gimana Apakah Warp Masuk semua Kedalam Ininya cuy Coba Oh iya Kita Kita ubah aja kali ya Disini ya Kita ubah Menjadi Seperti ini cuy Ini Kita Biar-biar lebih Hanu berseni aja ya Apa ini namanya ya Kalau tangga itu Apa cuy Tangga Oh iya Ini dia Oh aku Terus kita taruh Seperti ini Biar gak ada yang mencuri Kita pasang Trap door Teman-teman Biar Biar lebih bagus aja kali ya Nah Seperti ini Nah Untuk kita Ngambil barangnya cuy Nah Selanjutnya Kita tinggal Seperti ini cuy Bam Langsung Terpanen cuy Langsung Coba kita Lihat saja ya Misalnya Kita langsung Buka disini Eh Buka Buka Dan kita buka Chestnya Langsung Bertambah Tambah Terus cuy Coba lihat ini ya Teman-teman Bertambah Terus Mantap cuy 64 23 Satu Stak Setengah cuy Mantap Jiwa ya Anu Percobaan kita ya Teman-teman Jadi kita bakal Ubah Semua Lahan kita Menjadi Seperti ini cuy Mantap Jiwa Gak tuh cuy Wow Jadi kita Gak perlu Manen Capek-capek ya Teman-teman Tinggal kita Gitukan aja Langsung Terpanen Sendiri cuy Mantap jiwa Gak tuh cuy Wow Keren banget kan Jadi tunggu Apa lagi Langsung like Aja ya Teman-teman Dan juga Subscribe Dan komennya cuy Kalian mau Request apa Langsung Nanti aku Buatin disini ya Teman-teman Jadi Selanjutnya Oh iya teman-teman Aku mau kasih Lihat nih Aku baru Download Resource pack Apa ya namanya Tekstur teman-teman Mantap Enggak Tapi Aku Sebenarnya Nyari Tekstur Zeus Anu cuy Zeus Yang Ultra Ultra Yang ultra Realistis Cuman Gak ada cuy Jadi Terpaksa Sebenarnya Ada Cuman Gak Gak ada Buat Yang 1,14 Untuk versi Minicraft 1,14 Jadi kita Download Yang versi Resource pack Yang biasa aja Modern Arts Tapi Mungkin Lumayan juga Ya Walau Masih 2 dimensi Cuy Gak 3 dimensi Kayak Zeus Coba Coba kita Lihat Nah Mantap Gak Tuh Cuy Ini Resource pack Dari Resource pack Apa ya Tadi Ini Resource pack Modern Arts Versi 451.13 1,14 1,14 1,14 Jadi support Buat Versi Minicraft 1,13 Dan 1,14 Cuy Nah Jadi Seperti ini Teksturnya Seperti ini Pasirnya Seperti ini Seperti Gimana Lebih soft Pasirnya Gak Kayak Sebelumnya Wow Disini Ada Blue Wah Dan Kalau kita Lihat Disini Bricknya Mantap Jiwa Gak Cuy Wala Disini Juga Batunya Seperti Asli Cuy Cuman Masih Dua Dimensi Airnya Masih Seperti Biasa Dan Untuk Kayunya Untuk Kohon Seperti Ini Cuy Seperti Tiga Dimensi Cuman Masih Dua Dimensi Gitu Cuy Gimana Syebutnya Wow Untuk Glowstone Seperti Ini Cuy Kayak Gak Glowstone Terus Ini Wall Cuy Sebenarnya Ini Wall Terus Mantap Jiwa Enggak Tuy Kayak Realistis Banget Ya Apa Tuh Crafting Table Ada Kampak Benerannya Dan Ini Waduh Gregajinya Nyata Enggak Tuy Mantap Yang aku Suka Dari Tekstur Yang Ini Adalah Kacanya Cuy Bermotif Cuy Mantap Jiwa Jadi Rumahku Seperti Gimana Gitu Ya Coba Kita Lihat Ruang Bawah Anak Kita Wow Tangga Kita Jadi Seperti Ini Waduh Nah Seperti Ini Ya Teman Teman Ininya Masih Seperti Biasa Oh Ini Apa Kayu Seperti Itu Masih Banyak Yang Hitam Seperti Biasa Untuk Yang Lainnya Daunnya Mungkin Lebih Ano Ya Lebih Berbeda Ini Juga Ini Juga 3 Dimensi Cuy Nah Lihat Nggak Tuh Cuy Mantap Jiwa Cuy Oke Untuk Buat Kalian Yang Mau Download Tekstur Ini Aku Bakal Kasih Kalian Teksturnya Melewati Link Yang Ada Di Deskripsi Cuy Langsung Saja Kalau Kalian Mau Nyoba Tekstur Seperti Ini Lihat Deskripsi Aku Ya Teman Oke Untuk Video Kali Ini Kita Cukupkan Sampai Sini Ata Ya Teman Mungkin Cukup Seginya Aja Dan Buat Kalian Yang Mau Request Kita Bakal Buat Rexton Apalagi Silahkan Request Cuy Nanti Aku Bakal Buat Lagi Cuy Oke Terima Kasih Buat Teman Teman Bye 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 Sub indo by broth3rmax